Jangan sampai kita ini, datang siatan dalam otak kita, setelah ada orang minta tolong sama kita, kita bilang, waduh saya sibuk, sibuk apa? Sibuk belajar, saya sibuk menuntut ilmu, saya sibuk ini, sibuk apa? Kapan diamalkannya? Kapan kita mengamalkan? Ini ada waktu orang minta tolong untuk kita membantunya untuk mengamalkan hal tersebut. Kemudian kita sok sibuk. Kemudian kita apa sok? Sok sibuk. Sebagian orang sudah pelit dengan hartanya, pelit dengan waktunya, pelit dengan ilmunya, ditanya juga setengah mati jawabnya, di undang pengajian tidak pernah mau hadir. Ini termasuk kita-kita para ustaz. Ada yang bakhil dengan ilmunya. Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW ditanya tentang suatu masalah, dijawab lebih daripada yang ditanyakan. Sampai kata para orang, lihat bagaimana Rasulullah SAW bahkan dengan ilmu tidak bakhil. Bahkan dengan ilmu beliau tidak, tidak pelit. Ketika ditanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah kami berlabuh di lautan, dan kami hanya bawa air sedikit. Kalau kami berwuduh dengan air tawar tersebut, kami akan kehabisan minuman, air minum, sehingga kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwuduh dengan air laut? Itu pertanyaannya. Rasulullah SAW jawab lebih daripada yang ditanyakan. Rasulullah SAW, At-tahu rumauhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi Rasulullah SAW, sungguhnya air laut itu suci dan disucikan, dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Bangkainya tidak ditanya oleh para sahabat. Tapi Rasulullah SAW karena tidak bakhil dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW pun memberi jawaban lebih daripada yang diharapkan. Karena jangan sampai kita justru sudah menuntut ilmu, malah tidak memperhatikan orang lain. Dengan alasan, saya sibuk menghapal Quran, saya sibuk menghapal hadith, saya sibuk inilah anulah. Terus kapan kita mau beramal soleh kalau begitu? Dan memperhatikan orang harus diperhatikan sejak dilatih. Harus dilatih.